Selamat datang di video praktikum akutansi manufaktur yang ketiga. Ini adalah pertemuan yang ketiga anak-anak ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bisa melaksanakan aktivitas PBM dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan yang kedua kita sudah membahas tentang penggolongan biaya. Penggolongan biaya berdasarkan fungsi sudah dibahas di pertemuan yang kedua. Sekarang kita masuk ke yang berdasarkan hubungan dengan produksi. Nah berdasarkan hubungan dengan produksi itu kita bagi yang pertama yaitu biaya utama atau frame cost. Nah karena ini adalah biaya utama tentunya adalah komponen utama dari produk yang dibuat. Dapat dibuat dengan mudah dan didisipkan pada masing-masing unit produk yang dibuat. Kemudian yang kedua itu ada biaya konversi. Kalau biaya utama itu biasanya melibuti bahan baku. Ya biaya utama ya. Dan kerja lalu sebut. Sedangkan untuk yang kedua biaya konversi. Conversion cost itu adalah biaya yang dikeluarkan sampai bahan baku dapat dirubah menjadi produk jadi. Nah jadi disini jelas di biaya konversi. Conversion cost itu melibuti biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah ini ada biaya overhead pabrik. Dan pastinya ada biaya tenaga kerja. Jadi biaya ini digabung atau diakumulasi. Maka disebut dengan biaya konversi. Sedangkan biaya utama itu tadi sudah saya jelaskan yaitu terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Jadi di biaya tenaga kerja itu bisa masuk ke biaya konversi dan bisa masuk ke biaya utama. Yang dimasuk disini adalah biaya tenaga kerja langsung. Oke kita lanjutkan ya. Nah sekarang yang keempat yang B. Berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Kita lihat yang pertama adalah biaya produksi langsung. Nah biaya produksi langsung ya. Biaya produksi langsung ini terjadi karena sesuatu yang dibiayai dan biaya ini langsung dibentukkan ke dalam harga pokok produksi. Nah terdiri dari yang pertama adalah biaya bahan langsung. Bahan baku maksudnya ya. Dan semua bahan untuk membentuk. Satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari barang jadi dan dapat langsung dibentukkan dalam harga pokok produk. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Tapi yang secara langsung membuat produk dan jasa dan langsung dibentukkan ke dalam harga pokok produksi. Nah yang kedua adalah biaya produksi yang langsung sekarang biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi tidak langsung itu adalah biaya langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang terjadi. Jadi biaya selain ya. Biaya selain bahan-bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung itu disebut dengan biaya produksi tak langsung. Nah disini dalam bahasa akunting manufakturnya adalah biaya overhead pabrik atau BOP. Nah terdiri dari yang pertama bahan penolong. Ini yang tidak langsung ya. Diterlukan membuat produk tapi penggunaannya relatif sedikit. Tidak signifikan lah. Misalnya kalau di perusahaan sepatu. Nah disini bisa lem sepatu itu sebagai biaya bahan penolong. Kemudian biaya tenaga kerja tak langsung. Nah disini adalah upah. Upah atau tenaga kerja secara tidak langsung berhubungan dengan pembuatan peroda. Jadi disini ada tenaga kerja tapi tidak langsung berhubungan dengan pembuatan peroda. Ini seperti bisa itu Satpam ya. Kemudian tenaga admin gitu ya. Itu masuk tenaga admin di bidang produksi ya. Itu termasuk juga di biaya tenaga kerja tak langsung. Sedangkan biaya produksi tak langsung lainnya seperti biaya penyusunan pabrik, biaya asuransi gedung, perlengkapan mesin, perawatan mesin. Itu juga termasuk biaya produksi tak langsung. Baik kita lanjutkan anak-anak ya. Nah sekarang yang kelima berdasarkan tingkah laku terhadap perubahan poluma produksi. Maksudnya kalau antara produksi sedikit dengan yang banyak itu tentunya akan berbeda ya. Nah kita lihat disini yang pertama adalah biaya konstan atau biaya tetap. Yang namanya saja biaya tetap. Jadi berapapun jumlah yang diproduksi, berapapun jumlah yang diproduksi itu biasanya relatif konstan pada batas-batas terhentu. Jadi ini otomatis tidak terpengaruh oleh perubahan poluma produksi. Mau produksi sedikit, mau produksi banyak, akan tetap atau konstan. Ya misalnya saja nih, contoh listrik pabrik. Kalau hanya di penerangan saja listriknya tidak dipakai untuk produksi. Otomatis itu biayanya biasanya tetap. Walaupun dipakai dan tidak dipakai, dia akan tetap dinyalakan. Kecuali dimakinkan. Kita lanjutkan. Nah disini bisa contohnya biaya gaji untuk direkup produksi. Ini serang mesin, biaya sewa, dan biaya serangsi. Ini tetap ya. Biayanya tetap. Oke kemudian Variable. Nah kalau biaya variable, ini pasti akan berubah. Berubah dalam arti mengikuti jumlah yang diproduksi. Kalau produksi makin banyak, biaya ini semakin banyak. Kalau produksi sedikit, ya biayanya akan menurun. Ini contohnya pasti bahan baku lah ya. Salah satu contoh yang paling mudah. Nah, kemudian ada tenaga kerja langsung dan biaya lembur. Ya ini termasuk dalam biaya variable. Kemudian ada biaya semi-variable. Ini campuran antara biaya tetap dengan tidak tetap. Jadi biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan kolumen kegiatan. Jadi biaya semi-variable ini mengandung biaya tetap dan biaya variable. Makanya kita sebut itu biaya campuran. Nah, ini pemeriksaan produksi, biaya pengawas, produksi, biaya penelitian. Ini tidak berubah. Yang berubah tidak sebanding dengan perubahan kolumen kegiatan. berapapun besar atau kecil ini tetap. Ada mengandung usur biaya tetap. Ya, walaupun mungkin tidak dilakukan kegiatan itu agam. Unsur biaya tetapnya. Jadi kalau biaya semi-variable itu ada mengandung unsur biaya tetapnya. Jadi biaya pemeriksaan produksi itu kan ada. Pasti itu. Ada tetap. Dan variable karena nanti kemungkinan berdasarkan volume. volume dari yang dipiksa. Oke. Nah, ini contoh perubahan volume kegiatan. Nah. Ini ada misalnya produksi 1000 unit, biaya tetap 12 ribu, biaya variable 20 juta. Nah. Kemudian biaya... Jadi akan berubah ya. Terutama biaya variable itu akan meningkat. sedangkan meningkatnya berbeda dengan biaya semi-variable. Kalau semi-variable lebih sedikit meningkatnya. Jadi, kenaikan biaya sebanding dengan kenaikan volume kegiatan. Biaya variable itu pasti akan sebanding dengan volume kegiatan. Dari 1000 menjadi 1000 rumah, harus mengalami naik 50%. Kemudian diikuti dengan kenaikan biaya variable dari 20 ke 30 juta. Sementara, semi-variable itu naiknya, ya, naiknya tidak signifikan. Ya, 20% lah itu. Oke. Kita lanjutkan, ya. Nah, sekarang yang F atau yang ke-7, ya. Berdasarkan menurut waktu manfaatnya. Biaya berdasarkan waktu manfaatnya itu ada dua, yaitu pengeluaran yang bersifat modal atau capital expenditure. Ini pengeluaran-pengeluaran yang terjadi harus dicatat sebagai aktifal dengan syarat. Satu, mendatangkan manfaat lebih dari satu periode. Yang kedua, akan menambah efisiensi. Yang ketiga adalah menambah atau memperpanjang umur aktifal. Biasanya pengeluaran modal, ini jumlahnya relatif besar. Ya, sehingga pengeluarannya akan dikapitalisasikan ke aktifal yang bersangkutan, ya. Kalau beli mobil 5-10 juta, biaya perbaikan 10 juta, maka langsung jadi 60 juta nilai perolehannya, ya. Itu maksudnya pengeluaran modal. Tidak dicatat sebagai debat. Yang keempat adalah meningkatkan kapitasitas butuh produksi. Yang kedua adalah pengeluaran penghasilan. Nah, pengeluaran ini dicatat, harus dicatat sebagai biaya dengan syarat. Ya, mendatangkan manfaat tidak lebih dari satu periode akuntansi. Satu tahun saja, ya. Kemudian pada saat pengeluaran, pendapatan pada periode terjadinya merupakan beban yang dipertemukan dengan penghasilan yang diperoleh pada periode yang bersangkutan. juta. Jadi, pengeluarannya itu nanti akan diperhitungkan dalam satu periode akuntansi. Ya, beban-beban itu sebagai, misalnya, pengeluaran sebagai beban, maka beban-beban itu akan dipertemukan pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan yang pengeluaran modal itu adalah bersifatnya jangka panjang. Nah, ini contoh pengeluaran modal kapital ekspenditur. Nah, menilai, menambah nilai aktifan tapi tidak mempertanjang umur ekonomis. Ini akan dicatat ke rekening aktifan. Terusan B, menambah teras kepada gedung toko dengan biaya 500 ribu. Nah, jadi jurnalnya ini gedungnya akan bertambah. sebesar 500 ribu. Ini kalau dia dicatat sebagai pengeluaran modal. Tapi kalau dicatat sebagai pengeluaran ekspenditur, bukan ekspenditur ya, pengeluaran yang sepertinya, maka ini dicatat sebagai beban. Nah, ini contoh dua. Perbaikan besar-besaran akan mempertanjang umur ekonomis perusahaan memperbaik kendaraan yang telah nah ini maka ini jurnalnya kalau terjadi pengeluaran perbaikan besar-besaran akan memperpanjang umur ekonomis akan mengurangi akumulasi penyusutan yang diakui. Ini kalau yang pengeluarannya untuk aktifan tetap. jadi kalau perusahaan B memperbaiki kendaraan yang telah dimeniki dengan biaya 1 juta, maka jurnalnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan pada kas. Jadi, mengurangi akumulasinya. Sekarang, contoh pengeluaran penghasilan. Kalau yang ini jangka pendek ini ya. Kalau dikeluarkan biaya pengecatan gedung, maka di sini pasti akan dicatat sebagai biaya. pada kas. Kalau tadi dikapitalisasi atau mengurangi diakumulasi penyusutan. Kalau ini langsung ke beban. Nah, baik. Demikian pertemuan yang ke-3. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan sudah memasuki bab 2. Oleh sebab itu, untuk bab 2 adalah dokumen transaksi di pusat manufaktur. Kita akan belajar bagaimana mengelola dokumen ya. Oleh karena itu, untuk tugas Anda, lihat di buku praktiku manufaktur di alaman 17, itu ada tes evaluasi pengetahuan dan evaluasi ke terampilan. Silahkan dikerjakan jangka waktu satu minggu. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat belajar. Sampai jumpa di video yang ke-4. Terima kasih. Sampai jumpa.